Ustadz Ustadz kalau melakukan salawat asyil kok berbeda berbeda dengan kami, ya enggak memang gini ya, yang mestinya yang dari sananya dari Syed Jafar Siddir R.A itu yang pertama memang rendah yang kedua yang tinggi, tapi kalau penyelan tinggi semua enggak apa-apa yang pertama kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asyili zalimin biz zalimin itu memang, tapi wa asyili zalimin biz zalimin tapi yang penting saya tegaskan pada penjadikan semua pemirsa jangan alirhi jangan takut mengucap Sayyidina ini asli dari Sayyid Jafar Siddir Sayyidina jangan dipertentangkan Nabi selama-selama itu makhluk terbaik manusia paling terhormat di seluruh dunia sejak Nabi Atim sampai akhir zaman nanti masa kita jambat kecuali dalam sholat memang kalau saya asli dalam sholat enggak pakai Sayyidina di dalam sholat tapi kalau di luar sholat jangan takut pakai Sayyidina ini asli dari beliau pakai Sayyidina juga ini Sayyid Jafar Siddir itu cucu kelima generasi kelima dari Nabi jadi masih dekat sekali dari Nabi sholat jadi sekali lagi biasa lah dan alhamdulillah saya dimana-mana membaca sholat ini umat Islam semuanya yang mengikuti alhamdulillah saya bersyukur dan sholat ini benar-benar memang sholat bersejarah sholat yang bersejarah yang tidak main-main yang menyusun adalah cucunya kanjir Nabi s.a.w. kondisinya kondisi ketika beliau terjepit terzolimi maka ini yang diunjukkan kepada Allah s.a.w. kita tidak menyebut perorangan tapi zalimin orang-orang yang zalim siapapun yang zalim ya sudah kena doa ini dan doa ini diantar dengan sholawat itu jadi Allahumma shol itu loh yang banyak salah memulai itu Allahumma shol susah Allahumma shol itu mulainya supaya benar supaya benar lagunya itu itu yang terpenting kalau soal tadi tinggi semua dua-duanya tidak ada masalah oke pun selamat menikmati